Ataupun makanan kering yang kita gunakan biasanya kucing tidak suka ya Jadi kita langsung buat makanan basahnya aja biar kucing itu tetap suka Tapi kita tidak kerepotan untuk membuat makanan basah yang terbuat dari mungkin kayak ayam kayak apa Jadi kita membuatnya itu menggunakan makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya di channel kucing junior Nah di video kali ini saya akan mengajarkan anda bagaimana cara membuat makanan basah dari makanan kering Ataupun makanan kering yang kita gunakan biasanya kucing tidak suka ya Jadi kita langsung buat makanan basahnya aja biar kucing itu tetap suka Tapi kita tidak kerepotan untuk membuat makanan basah yang terbuat dari mungkin kayak ayam kayak apa Jadi kita membuatnya itu menggunakan makanan kering saja sudah bisa menjadi makanan basah ya Di sini ada beberapa saya kasihkan contoh untuk makanan kucing yang makanan basah yang sering kita kasih ke kucing Tapi kita bisa buat langsung sendiri ya Jadi makanan itu terbuat dari makanan yang kering yang kita beli tapi kucing itu tetap suka Jadi ada beberapa cara pembuatannya bagaimana Nah di sini langsung simak aja videonya Tapi buat kalian yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kucing junior ya Karena di sini banyak trik dan banyak-banyak cara perawatan tentang kucing Tentang kucing-kucing yang anda pelihara ataupun yang anda belum tahu ya Di sini ada trik-triknya Nah yang pertama kita sediakan wadah ataupun tempat Ini bisa disebut seperti ini ya Ini wadah atau tempat seperti ini Kita siapkan Nah kita punya makanan kering seperti ini Nah untuk makanan keringnya itu mereknya seperti apa Anda bisa menggunakan makanan yang sering anda sukai buat kucing anda Yang sering kucing anda suka itu makan apa Nah saya menggunakan makanan kering ini merek oriket ya Karena kucing saya sedikit suka ataupun cukup lumayan suka dari oriket ini ya Jadi cara pembuatannya adalah Seperti ini Ini sediakan tempat di sini Terus kita masukkan makanan keringnya di sini ya Kita masukkan di tempat wadah seperti ini Nah ini kan makanannya kering ya Jadi kita akan jadikan makanan basah agar kucing itu tetap suka ya Ini kucingnya kan kurang suka ya Mau tapi kurang suka ya Tadi kita buatnya Nah kita tambahkan apa Agar ini menjadi makanan basah agar disukai kucing Nah yang pertama itu kita tambahkan adalah air Nah air seperti apa Nah air yang hangat ataupun agar dia cepat hancur Kita menggunakan air hangat seperti ini ya Nah ini airnya secukupnya kita hitung dari sini Kita tambahkan seperti ini Kita tambahkan sama air ya Jadi ibaratnya seperti direndam tapi Kucingnya itu tetap suka Kucingnya itu tidak kesusahan makan Ataupun dia tetap jadi makanan basah ya Jadi seperti ini Kamu aduk hingga menjadi kayak bubur ya Ini bisa Nah ini tingkat berapa menitnya bisa dibuat selera anda ya Tergantung kita menggunakan airnya Kalau saya menggunakan air panas jadi cepat untuk menjadi bubur ya Kita haluskan seperti ini Agar lebih cepat lagi ya Ini kucing akan suka makanan ini Karena ini sama seperti makanan basah ya Nah tapi buat kalian bisa menggunakan airnya itu air susu Ataupun air tambahan vitamin ya Ataupun air yang sering anda gunakan untuk minum kucing Nah kalau lebih bagusnya itu air susu Jadi kucingnya itu tetap tambah Nutrisinya tambah dari susu itu ya Jadi seperti ini Ini kalau sudah lama dia akan seperti bubur Ataupun hancur ya Jadi seperti makanan basah yang kita beli Ini menggunakan makanan kering aja seperti ini Ini cukup gampang sekali Nah mungkin kalau misalnya belum jadi bubur Kucing kurang suka ya Atau seperti ininya Jika anda mengalami kurang suka Ataupun kucing tidak mau makan Nah saya kasih tahu triknya Agar dia makan makanan basah ini Yang sudah menjadi bubur ya Anda tambah menggunakan makanan basah seperti ini ya Nah ini bisa anda dapatkan di pet shop juga Tapi tidak usah terlalu banyak Jadi kalau terlalu banyak Jadi nanti makannya makanan ini Jadi cukup sedikit saja Makanannya Sedikit seperti ini ya Nah habis seperti ini Kalian campur Diaduk maka kucing akan suka ya Kita aduk seperti ini Nah ini menjadi makanan Makanan basah yang Kalian beli Jadi cukup menggunakan makanan kering seperti ini aja Gampang sekali ya cara pembuatannya Nah untuk tingkat airnya ini Tergantung kucingnya Ada yang suka ada yang enggak Jadi saya Agak sedikit air Karena kucingnya itu suka sekalian minum disini ya Jadi dia lebih suka Nah seperti ini Ini lama-kelamaan akan menjadi bubur ya Kalau kita Diamkan beberapa menit Tapi ini kucingnya sudah sangat Antri ya untuk makan Jadi Dia cukup Kayak gini aja Dia sudah suka sekali ya Jadi kalian enggak kerepotan Membuat makanan basah yang Disukai kucing Tapi kita Punyanya makanan kering Nah cukup menggunakan seperti ini Nah ini kucingnya sudah Antri sekali ya untuk makan Dia tidak suka makanan kering Tapi dia langsung makan Makanan yang basah yang dibuat seperti ini Ini sangat Suka sekali ya Ini kasih Kisah dekat Dia langsung Sangat Suka ya Pada antri mau makan seperti ini Nah ini kita Lihat Nah dia sangat Disukai sekali ya Jadi kita Makanannya itu Kita basahkan Itu akan menjadi makanan basah Nah untuk Tingkat kelembutannya Atau tingkat Seperti buburnya Itu seperti apa sih Nah itu tergantung selera Anda Memberikan pada kucing Tapi Ini sebenarnya Belum jadi Banget ya untuk menjadi makanan basah Tapi Kucingnya sudah antri Ataupun sudah Menunggu ya Jadi langsung aja kita berikan Kepada si kucing ini ya Ini Kucingnya sangat suka sekali Seperti ini Tapi kalau makanan kering saja Kucing Tidak suka ya Mungkin karena Teksturnya yang keras Ataupun Baunya yang berbeda ya Ketika dikasih air hangat Dia Baunya seperti Makanan basah ya Makanya dia langsung Lahap sekali Untuk makannya Seperti ini ya Ini Dia sangat suka sekali ya Jadi buat kalian yang baru Tau Ataupun baru Memiliki kucing Anda langsung bisa membuatnya Makanan kering ini Menggunakan air hangat Untuk menjadi makanan basah Untuk tidak mau Dia langsung kita tambahkan Makanan Sedikit Makanan basah Untuk berbaunya itu Menjadi makanan basah Yaitu trik Buat kalian yang Saldonya Agak menipis Jadi anda bisa langsung Menggunakan makanan ini Agar Tidak Kesusahan Membeli makanan basah Karena kalau makanan basah itu Harganya Cukup Lumayan mahal Ataupun Bisa menguras kantong Cukup lumayan ya Karena Harganya Satu kaleng pun Yang seperti ini Itu cukup Biasanya Sampai 20 ribu Tapi kalau menggunakan Makanan kering Lebih murah Ataupun lebih awet Seperti ini Nah ini kita Lihat ya Kita lihat disini Sudah mulai habis ya Ini sudah Mulai itu Lahap sekali Kucingnya pada Suka sekali Makanan basah Yang dibuat Dari makanan kering Kalian yang Pengen mencobanya Langsung bisa dicoba saja Untuk makanannya Bebas menggunakan Makanan apa Yang sekiranya Kucing anda itu Mau ya Untuk Kualitas bulunya Ataupun untuk kualitas Kesehatan kucingnya Itu tergantung Kucing anda Kepada makanan Yang anda pilih ya Jadi saya Menggunakan makanan Tipe ini aja Kucing sudah pada Suka Ataupun sudah Pada tujuan Ya dibanding Makanan yang ini Seperti ini Kucing tidak Tidak mau Tidak mau Jadi menggunakan Makanan Kering jadi Basah Baru dia pasti Suka seperti ini Sekian Video dari saya Terima kasih Buat kalian Yang sudah bergabung Jangan lupa Share Dan Tetap di Channel Kucing Junior Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati